Di momen hari Kartini yang baru saja terlewati, banyak cara yang dilakukan untuk memperingatinya. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Perkumpulan Praktisi Yoga Nasional atau PPNI Banyuwangi. Mereka lakukan gerakan yoga dengan mengenakan baju kebaya minggu 24 April lalu. Ketua PPNI Banyuwangi Nur Hayati Kurniawan sekaligus instruktur yoga Banyuwangi mengatakan, Di momen peringatan hari Kartini ini, ia sengaja memberikan himbauan kepada para anggota yoga untuk memakai baju kebaya. Dirinya juga berharap seluruh peserta yoga yang didominasi oleh ibu-ibu ini semakin giat dalam melakukan olahraga, agar senantiasa sehat dan menjadi Kartini dalam keluarganya. Harapan saya di hari Kartini ini perempuan-perempuan terhusus ini ya, karena rata-rata yang ikut Karma Yoga adalah ibu-ibu, banyak juga yang usia-usia lanjut yang intinya mereka mencari sehat. Jadi lebih semangat lagi karena mereka juga Kartini keluarga, jadi biar terus strong untuk menjadi Kartini dalam rumah tangga mereka. Salah satu peserta yoga, Wiwi Suwarwi mengatakan, meski di usianya yang sudah tidak muda lagi, namun ia sadar bahwa kesehatan tetap harus dijaga. Wiwi sudah mengikuti yoga selama satu tahun setengah dan telah mendapatkan manfaat dari olahraga yoga. Kan yoga itu membuat lentur tubuh, kalau usia sudah tua seperti saya, 60 tahun ke atas ya, itu ikut yoga semakin lentur tubuh kita, jadi yang biasanya kalau sudah usia tua itu kan kaku, kadang mau sujud, mau lingkuk, mau jongkok, ini tidak bisa. Dengan ikut yoga itu saya bisa malah semangat dan gerak-gerak itu tidak terbatas. Pecinta yoga lain, Mai Haswari mengaku agak kerepotan saat yoga memakai kebaya, namun tetap bisa mengikuti gerakan yoga dengan lancar hingga akhir. Senang banget ya, yang pasti bikin di badan itu sehat. Terus walaupun dengan kita pakai kebaya ya agak sedikit ribet, tapi seru, asik gitu loh, mantul. Novita Kamil, B-Network Media, mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.